Perkembangan harga berbagai komoditas pada September 2023 di Sampit secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada September 2023, Sampit mengalami inflasi sebesar 0,11 persen atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 118,75 pada Agustus 2023 menjadi 118,88 pada September 2023. Dengan tingkat inflasi tahun kalender September 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 1,62 dan tingkat inflasi tahun ke tahun September 2023 terhadap September 2022 sebesar 1,98 persen. Inflasi pada September 2023 di Sampit terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran di antaranya kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok kesehatan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, serta kelompok menyediaan makanan dan minuman atau restoran relatif stabil. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi atau penurunan indeks harga adalah kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan indeks harga dan memberikan andil inflasi disampit pada September 2023, antara lain beras, bensin, semangka, ketimun, kontrak rumah, biaya pulsa ponsel, kacang panjang, pisang, batako, dan ikan kembung. Sementara itu beberapa komoditas yang mengalami penurunan indeks harga antara lain daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, tomat, bahan bakar rumah tangga, ikan kapar, ikan gabus, minyak goreng, dan angkutan udara. Yunus Muammariza, Hayat TV